Cawapres 2024 yang dideklarasikan oleh PDIP Ganjar Pranowo angkat bicara ihwal peluang punawirawan TNI Polri menjadi pendampingnya sebagai Cawapres. Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan semua unsur soal saran Cawapres, termasuk punawirawan akan pihaknya tampung dan diskusikan, sebagaimana saat ini masih terus berlanjut di internal PDIP. Diketahui PDIP masih menggodok 10 nama bakal Cawapres pendamping Ganjar Pranowo di 2024. Beberapa nama kandidat Bacawapres Ganjar Pranowo kini mulai mencuat ke permukaan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani membeberkan nama-nama figur yang masuk bursa partainya sebagai pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Dia pun menyebut satu persatu nama tersebut dari mulai Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan, Puan turut menyebut nama ketua umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pernyataan Puan itu disampaikan saat ditanya soal sosok Cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Bagaimana konsensus berbangsa bernegara yang empat itu betul-betul dijaga betul. Sehingga kita-kita generasi muda itu betul-betul punya fondasi yang sangat kuat. Bagaimana menjaga bangsa dan negara, kerugunan, perbedaan yang harus kita lembati. Agar kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita negara ini. Sehingga tidak pernah digandu pada urusan-urusan yang sudah kita sepakati itu. Kalau kesepakatenya menjadi fondasi yang sangat kuat, maka berikutnya kita bisa bicara soal hirisasi industri, soal memanfaatkan infrastruktur yang dibuat Pak Jokowi, terus bagaimana kita bicara IKN bisa selesai, dan tentu bagaimana ekonomi bisa recover dengan baik, bagaimana ekonomi-ekonomi baru mesti kena kembangkan dan kembangkan. Maka ini menurut saya energi yang luar biasa. Di samping tentu saja kita akan bicara tidak bisa dipungkiri soal elektoral. Dan ini adalah dukungan dari kekuatan masyarakat yang ada. Terima kasih. Pak, ini kan dukungan banyak Pak dari Purnawirawan TNI Poli. Apakah sekiranya mungkin Bapak mencari sosok cawapres dari kalangan itu juga Pak? Semua sumber bisa kita ambil. Nanti kita akan diskusikan. Mas, kemarin Ibu Mega mengatakan bahwa akan menentukan cawapresnya sendiri, begitu tidak akan diboleh menentukan cawapresnya. Nah, sementara sejauh mana sih kita tepatkan Mas Ganjan? Ya, sementara ini kerjasama antar partai-partai yang kita bukakan ruang lebih dulu. Maka kemudian ketika kerjasama antar partai sudah selesai, bisa lebih cepat, maka kita akan bicara kandidat-kandidat cawapresnya yang sudah dipersiapkan. Nanti disitulah kita akan terlewatkan. Dan ini saja Ibu juga sudah menyampaikan. Pak Jokowi kemarin kita ajak bicara, ya. Dan kemudian tentu saja nanti terakhirnya saya. Ada partai yang akan bergabung Mas Ganjan? Ada, sebentar lagi. Siapa Pak? Ada. Tuan-tuan ya Pak! Tuan-tuan ya Pak! Tuan-tuan ya Pak! Tuan-tuan ya Pak! Tuan-tuan ya Pak!